Halo teman-teman, hari ini saya dari Dinas Perwisata Provinsi Malaputara turun melakukan sovilanism di destinasi perwisata yang ada di Provinsi Malaputara hari ini salah satu tempat yang saya berada sekarang adalah lokasi Jiko Malaput bisa terlihat biasanya tingkat peninggungan tamu yang datang ke tempat ini nah ada beberapa 1,2,3,4,5 orang termasuk saya dan teman saya tapi mereka datang hari ini bukan untuk berwisata seperti biasanya di mana-mana di mandi sambil ada yang berada masa bawa makanan, sambil lagi happy tapi hari ini tujuan mereka datang agak lain dan seperti biasa mereka juga berwisata, tapi mereka datang disini berwisata, mandi, terapi untuk ada satu pemikiran mereka bahwa kalau berjemur di matahari panas itu bisa mengantisipasi virus corona bisa menjauhkan kita dari virus corona ini bisa dilihat itu sementara ada yang masih perlu-perluan tujuan mereka disini adalah untuk terapi dan juga ada pengaruh juga ketika ada himbawan untuk lockdown kunjungan masyarakat di daerah destinasi- destinasi wisata ada pengaruh terhadap pendapatan untuk masyarakat yang punya usaha kuliner di kawasan-kawasan wisata mari kita lihat ada satu contoh ibu yang sementara berjual jualan di kawasan objek wisata Jiko Malamu mari kita tanya langsung apa pendapatannya biasa-biasa saja seperti yang hari-hari biasa ataukah meningkat ataukah menurun saya bersama ibu yang biasanya berjualan di lokasi objek wisata Jiko Malamu ini ibu Mirsah ibu Hamisah ibu Hamisah ibu ini nanti kita bisa cari tahu dari ibu ada dampak atau tidak setelah ada musibah atau orang-orang pemerintah memperlakukan lockdown untuk masyarakat yang berkunjung ke lokasi objek wisata apakah ada pengaruh tidak bagi mereka sebagai penjual yang ada di lokasi objek wisata mari saya ingin bertanya ibu Mirsah hari Kamis itu kira-kira berapa? hari hari Senin sampai hari Kamis itu turun rastis setorong kamar itu sampai ada orang satu dua orang itu paling dapat cuma 100-200 kalau hari-hari biasa? iya hari-hari biasa itu baik kali sementara ada sama sekali kalau sebelum virus ini? kalau sebelum virus itu ada kira-kira berapa? kalau sebelum virus itu dari hari Senin itu ada yang 400-500 dari hari Senin sampai hari Jumat itu kalau satu minggu? satu minggu itu ya dia meningkat bisa sampai juta? iya sampai satu dua juta ada bagaimana harapan ibu ketiga menjelang puasa? iya harapan iya harapan iya harapan saya itu bagaimana? karena sudah ada bagaimana ini karena tidak ada kemasukan ini mudah-mudahan supaya virus Corona ini diajarkan dengan aja supaya aktivitas ke orang lagi berjual dengan lancar dengan selesai Selamat menikmati 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 Selamat menikmati